Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gregasia pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara memperbanyak buah kelengkeng dengan cara stack batang sungkup bagaimana kasarannya? untuk lebih jelas ayo kita ikuti video selanjutnya sahabat Gregasia, ini adalah buah kelengkeng yang akan saya perbanyak dengan cara stack batang sungkup caranya adalah kita ambil batang yang sudah tua dan warnanya sudah kecoklatan kita potong dengan menggunakan gunting seperti ini ini sudah kita potong, untuk selanjutnya adalah tinggal kita lakukan penanaman sahabat Gregasia, setelah kita sudah memperoleh batang buah kelengkeng langkah selanjutnya adalah kita buang daunnya kita sisakan sedikit saja tujuannya adalah untuk mengurangi oksidasi pada batang dan daun buah kelengkeng ini jadi kita sisakan sedikit saja seperti ini, kemudian selanjutnya kita runcingkan untuk batang buah kelengkeng ini kita runcingkan yang di bagian ruas jadi ruas ini yang nantinya akan keluar akar kita runcingkan seperti ini kemudian kita ambil getah bawang merah getah bawang merah ini kita olesi pada batang buah kelengkeng yang sudah kita runcingkan seperti ini tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan akar pada buah kelengkeng ini jadi kita olesi dengan getah bawang merah seperti ini kemudian kita diamkan kurang lebih selama 15 menit kemudian langkah selanjutnya adalah kita siapkan media tanam kali ini saya akan menanamnya dengan menggunakan gelas plastik tapi sebelum kita tanam untuk gelas plastik bagian bawahnya kita lubangi tujuannya adalah untuk drainase air jadi kita lubangi seperti ini dua saja cukup ini tujuannya untuk drainase air kemudian kita tambahkan dengan media tanam ini media tanamnya terdiri dari sekam dan tanah jadi tanpa campuran bahan lain hanya sekam dan tanah untuk perbandingannya adalah satu banding satu kita masukkan media tanam ke dalam gelas plastik kemudian kita padatkan seperti ini kemudian selanjutnya setelah kita sudah padatkan kita siram caranya sangat mudah kita celupkan saja ke dalam air seperti ini kita siram ini agar semuanya basah jadi media tanam agar semuanya basah kita siram seperti ini nah ini sudah basah semua selanjutnya kita tanam batang buah kelengkeng kita tancapkan saja seperti ini ini kemudian kita padatkan agar batangnya tetap stabil dan tidak goyang seperti ini kemudian kita sungkup kita sungkup dengan menggunakan plastik ingat untuk plastik adalah plastik yang rapet plastik yang steril, bersih dan tidak plastik bekas jadi plastiknya plastik yang rapet, steril dan bersih bukan plastik bekas gorengan atau plastik bekas bungkus yang lainnya jadi plastik adalah plastik yang steril rapet dan tidak bolong kemudian selanjutnya setelah kita sudah sungkup kita ikat kita ikat dengan menggunakan karat seperti ini kita ikat kemudian setelah kita sudah mengikat atau menyungkup tanaman buah kelengkeng ini kita diamkan, kita taruh di tempat yang sejuk terduh dan tidak terkena sinar matahari langsung kurang lebih membutuhkan waktu selama 2 bulan sahabat Gregosia setelah kita sudah menyetek tanaman kelengkeng yang ditanam dengan cara setek batang kemudian disungkup dan ini waktunya sudah 2 bulan kita bisa melihatnya apakah sudah keluar akar atau belum dan bisa kita lihat sahabat Gregosia ternyata sudah keluar akar untuk tanaman kelengkeng ini bisa dilihat dan kita akan buktikan apakah ini benar-benar akar dari tanaman kelengkeng kita coba untuk melihatnya kita buka sungkupnya kita bongkar kemudian kita lepas sungkupnya dan ini benar adalah dari akar tanaman kelengkeng yang ditanam dengan cara setek sungkup dan akan saya buktikan apakah ini benar-benar akar dari tanaman kelengkeng tersebut kita buktikan kali ini untuk mempermudah pembuktian atau untuk mempermudah melepas tanaman kelengkeng ini kita jelupkan terlebih dahulu dengan air agar mudah untuk dilepaskan ini sudah terlepas kemudian kita bongkar ternyata ini betul akar dari tanaman kelengkeng yang ditanam dengan cara setek sungkup ini bisa dilihat sahabat berikas ya akarnya banyak sekali ini adalah kelengkeng yang ditanam dengan cara setek sungkup untuk selanjutnya kita pindahkan pada media yang lebih besar lagi yaitu dengan menggunakan media polybag untuk media tanam terdiri dari sekam dan tanah yang sebelumnya adalah hanya sekam dan tanah saja kemudian kali ini saya dicampuri dengan kotoran hewan dalam hal ini kotoran kambing dan perlu diketahui bahwa ketika kita menanam tanaman kelengkeng ini ketika pertama kali di setek ini tanpa campuran kotoran hewan atau kotoran kambing tapi kali ini kita bisa menambahkannya dengan kotoran hewan atau kotoran kambing karena sudah ada akarnya jadi tidak masalah karena jika baru setek tanpa kotoran hewan jika diberi nanti bisa panas dan bisa tidak tumbuh akar tapi kalau ini sudah bisa dan sudah kuat kita tanam dengan cara sedikit demi sedikit agar akarnya tidak terlepas atau tidak terputus kemudian kita padatkan dengan cara seperti ini kemudian setelah tanaman kelengkeng ini sudah ditanam selanjutnya tinggal kita dirawat tinggal kita rawat jangan cara menyiramnya setiap hari yaitu pagi hari atau sore hari dan perlu diketahui sebelum kita akhiri bahwa tanaman kelengkeng ini ditanam dengan cara setek batang kemudian disungkup semoga video kali ini bisa bermanfaat terima kasih salam gerai selamat menikmati selamat menikmati